selamat pagi selamat pagi untuk teman-teman semua ya semoga selalu dalam kondisi sehat kembali lagi di kanal YouTube saya kali ini saya di video ini mencoba untuk berbagi lagi mengenai platform Open Knowledge Maps ya jadi kebetulan saya juga cukup lama tidak membuka platform ini dan saat ini saya memerlukan literatur begitu ya untuk menulis sebuah karya ilmiah begitu jadi saya pergunakan Open Knowledge Maps ini untuk mencari beberapa literatur yang saya perlukan begitu ya dalam konteks artikel saya jadi teman-teman bisa cek websitenya di openknowledgemaps.org ya jadi silakan nanti dibuka ketika teman-teman nanti mencari karya ilmiah begitu oke sekarang saya coba cari literatur ya saya pilih yang sumbernya adalah base untuk semua disiplin kemudian refine your search ini saya pakai all time ya jadi saya ingin mencari literatur dari seluruh periode waktu kemudian disini saya pilih yang relevan dengan kata kunci yang saya masukkan kemudian tipe yang saya masukkan ini adalah ini ya jurnal atau newspaper article jadi artikel-artikel ilmiah saya pilih satu saja tipe dokumennya kemudian untuk pilihan ini saya pilih high metadata quality gitu ya oke oke coba kita pilih saya kebetulan ingin menulis terkait sustainability accounting ya di sektor publik begitu ya nah jadi ini kan sarannya kita pakai huruf besar ya N begitu ya nah kita pakai huruf besar yang N begitu jadi saya tambahkan sustainability accounting and public sektor begitu ya jadi coba saya masukkan dua kata kunci ini kira-kira seperti apa pencariannya teman-teman bisa masukkan sustainability accounting and public sektor organization and apa dan seterusnya jadi saya coba masukkan dua ini saja dulu ya oke kita klik go nah jadi disini platformnya sedang membuat mapnya ya saya cukup lama tidak membuka platform ini dan kita lihat apakah ada fitur-fitur yang baru ya di platform Open Knowledge Maps ini sebenarnya ada banyak platform ya untuk mencari literatur ya seperti Open Knowledge Maps, Research Rabbit kemudian mungkin Publish or Paris atau teman-teman yang berlangganan kampusnya di perpustakaan kampusnya ada langganan ini jurnal juga boleh ya oke jadi kita sudah dapat mapnya ya jadi ada 100 dokumen begitu kemudian kemudian ternyata tampilannya masih sama ya tidak tidak begitu ada banyak berubah begitu kemudian saya buka ini misalkan jadi sama seperti yang sebelumnya yang tidak terkunci itu artinya tidak bisa open access oke jadi kita bisa cek nah misalkan seperti tadi kan bola-bolanya ini banyak ya jadi silahkan teman-teman bisa cek semakin besar bolanya maka artikel yang ada di dalamnya itu semakin semakin banyak begitu ya mungkin saya ingin cari yang ada hubungannya dengan Sustainable Development Goals ya saya cari ini oke nah ini mungkin menarik ya role of Sustainable Accounting hubungannya dengan Sustainable Development Goals oke saya klik saja ini nah jadi disini adalah sumber artikelnya penulisnya kemudian dia terbit di jurnal apa ini baru ya tahun 2023 ini abstraknya kita bisa baca abstraknya ada sudah ada kata kunci yang kita masukkan ya nah jadi ada Sustainable Accounting kemudian ada Public Sector ini juga kita sudah masukkan nah kalau kita mau melihat ininya apa artikelnya jadi kita bisa klik saja langsung ini ya kita bisa klik oh ya linknya ini ya kita bisa link di buka linknya untuk tautan ini kita bisa lihat sumber asli dari artikelnya nah jadi usahakan kalau saran saya sih usahakan nanti teman-teman membuka langsung dari website jurnalnya ya untuk memberikan traffic ke jurnalnya langsung begitu jadi ini kan sekedar informasi dan kita sudah diberikan tautannya ya jadi silahkan teman-teman nanti langsung masuk ke jurnalnya begitu jadi artikel ini tuh terbit di jurnal ini ya Asia Pacific Journal of Business Economics and Technology begitu oke jadi ini artikel aslinya kemudian jika ingin saya baca tentu saya klik yang pdf ya nah seperti ini kemudian karena ini open access tentu saya bisa unduh ya oke kemudian setelah itu saya bisa masukkan ke main delay dan seterusnya memang yang kurang dari apa namanya yang kurang dari platform seperti open knowledge maps ini adalah mereka tidak langsung bisa terhubung dengan ini ya reference manager ya seperti main delay, zotero, endnote gitu ya jadi tetap saja kita harus memasukkan satu-satu dan seterusnya jadi dia belum menyediakan ini bisa kita import begitu ya dalam bentuk excel gitu misalkan atau dalam bentuk file lain sehingga itu bisa kita langsung masukkan ke ini kita ke reference manager kita begitu ya oke kemudian kita coba cari yang bahasa Indonesia ya ini kebetulan saya ada lihat ada bahasa Indonesia nya nah ini ya dialektika dan refleksi kritis realitas sustainability nah yang teman-teman suka apa namanya artikel-artikel mungkin pemikiran gitu ya atau ide-ide atau kerangka konseptual ini juga menarik untuk dibaca jadi di open knowledge maps ini meskipun kita masukkan kata kunci bahasa Inggris ya mungkin terkadang juga bisa masuk artikel bahasa Indonesia karena seperti contohnya ini kan dia pakai artikel judulnya itu sustainability gitu ya karena setahu saya kan sustainability bahasa Indonesia nya keberlanjutan tapi ada beberapa autor atau penulis itu yang memasukkan masih sustainability di judul yang isi artikelnya adalah bahasa Indonesia jadi nah itu tidak apa-apa yang penting kita jelaskan maksud dari isi artikel tersebut kemudian nah ini menarik ya ada evaluasi dan analisa dari laporan keberlanjutan Universitas Brawijaya ya nah ini menarik mengingatkan sebenarnya universitas itu juga organisasi sektor publik ya ya jadi karena kebetulan ini open access coba kita buka ya nah apakah artikelnya itu bisa mendukung apa menjadi literatur yang saya perlukan ya nah ini terbitnya di Journal of Applied Business Taxation and Economic Research ya oke ini sudah ada downloadnya bahkan ya kita klik PDF nya dulu oke nah teman-teman yang mungkin nah ini kan karena 8 halaman kan cukup pendek ya misalkan ada beberapa artikel itu yang sampai 30 halaman begitu ya nah teman-teman bisa menggunakan analisa konten ya atau konten analisis untuk menganalisa artikel-artikel yang kita baca gitu karena kalau artikel ini kan kalau 8 halaman kan cukup pendek ya jadi kita tidak perlu lagi membaca abstraknya kita langsung aja masuk ke isi artikelnya oh seperti ini ini metodenya ini hasilnya kemudian ini sarannya begitu ya nah ini dia meneliti mengenai laporan keberlanjutan dari Universitas Brawijaya ya oke ini hasilnya kemudian kalau kita lihat yang saya perlukan sih saya perlu saran gitu ya saran dari penelitian terdahulu untuk meneliti lebih lanjut di sektor publik gitu jadi kalau dia menyarankan untuk kembali meneliti di sektor publik berarti artikel ini bisa saya pakai sebagai salah satu literatur gitu ya dan teman-teman yang menarik juga mungkin teman-teman kalau unduh artikel itu bisa juga baca referensinya dia ya nah teman-teman bisa baca referensinya nah ini kan menarik juga ya mereka membahas keberlanjutan di Universitas nah ini juga ada nih artikel yang membahas sustainability reporting di Universitas-Universitas di Kanada nah ini juga bisa menjadi referensi tambahan bagi kita gitu ya oke karena ini artikelnya menarik mungkin nanti saya baca kembali dan bisa pakai di argumentasi bahwa di Indonesia pun sektor publiknya contohnya Universitas itu sudah merilis laporan keberlanjutan jadi itu bisa saya pakai sebagai argumentasi oke kemudian apakah ada lagi yang ini masih perusahaan karena kadang Open Knowledge Maps ini meskipun kita masukkan sektor publik dia juga masih ada yang perusahaan publik ya jadi yang perusahaan yang terdaftar di bursa efek itu dia masih masukkan begitu jadi cukup kita harus cek-cek kembali begitu ya oke sebenarnya saya sudah punya artikelnya apakah ada lagi artikel yang menarik yang bisa kita ini Carol Adams ini yang sustainability performance di public sektor ya yang cukup banyak dijadikan referensi untuk oleh peneliti-peneliti yang meneliti sustainability accounting di public sektor ya sebenarnya dari sisi penempatan ini saya cukup bingung ya dengan Open Knowledge Maps ya dia tidak rapi begitu ya jadi yang Open Access itu ditaruh gabung dengan yang tidak Open Access begitu ya jadi kita harus mencari-cari sendiri ya kebetulan saya perlu yang account environmental ya accounting di public sektor gitu ya coba kita cek transformation of the Australian public sector and environmental accounting nah ini bisa saya pakai Sydney Water Sector Change and Industrial Water Management Management Accounting Adoption in Public Sector oke jadi lebih banyak yang saya baca itu di organisasi sektor publik yang mengelola air ya yang cukup banyak untuk sustainability accounting ini oke kita coba satu cek yang ini aja dulu yang 2019 ini ya ini terbitnya di accounting auditing accountability journal ya apakah ini bisa ini ditulis juga oleh Carol Adams ya kita cek dulu apakah ini bisa saya pakai karena kebetulan yang saya baca literaturnya itu literatur sustainability accounting itu membahas di public water organization gitu ya atau public water company gitu jadi perusahaan-perusahaan publik yang mengelola air gitu ya mungkin di Indonesia contohnya adalah PDAM begitu ya oke ini belum bisa saya buka ya papernya ini oke coba yang lain dulu cuma memang karena kasus saya bukan di perusahaan-perusahaan yang mengelola air ya tapi menarik juga untuk mengelola apa meneliti apakah PDAM itu melakukan praktek akutansi keberlanjutan ya jadi itu menarik juga karena literaturnya yang mendukung akan sangat banyak sekali oke yang ini saya belum bisa buka ya mohon maaf saya tidak tahu apa alasannya jadi kebetulan tidak bisa saya buka nah ini judulnya transformation of the Australian public sector and environmental accounting practices the case of water gitu ya nah jadi nah ini kan dia menganalisa dengan case study di Victorian public sector water utility untuk melihat implikasi dari reformasi di public sector terkait dengan environmental accounting gitu ya nah ini menarik kita baca gimana saya bisa dapat untuk pdf-nya ya karena memang kan ini ini publish-nya di Australian accounting business and finance journal ya nah ini kita hanya baca abstrak-nya saja sedangkan ini sumbernya dari DOAJ ya berarti kita harus buka ininya ya artikel langsungnya begitu cuman kan ke jurnalnya ya bukan ke artikelnya sedangkan saya perlu ke artikelnya ya oke ini perlu artikelnya ini belum saya dapatkan artikelnya apakah ini read online oke ini ya oh ini sumber aslinya ya oke ini abstraknya saja dan ini kita bisa baca artikelnya secara online ya mungkin teman-teman yang belum bisa berlangganan gitu ya ini sebenarnya website jurnal yang bagus menurut saya ya menyediakan juga bagi pembaca kesempatan untuk membaca versi pdf-nya meskipun secara daring kan tidak bisa diunduh ya jadi ini juga cukup cukup bagus menurut saya jadi meskipun teman-teman belum bisa berlangganan jadi teman-teman masih bisa membaca isi artikelnya secara daring dan ini bisa saya pergunakan ya argumentasi bahwa environmental accounting pun itu sudah dibahas di Australian public sector itu dari tahun 2001 ya ini artikelnya terbit tahun 2008 gitu ya berarti artinya ini bukan isu yang baru dalam konteks sektor publik begitu ya bahwa akutansi keberlanjutan pun sebenarnya sudah masuk dalam ranah ini memang di Indonesia kan konteksnya belum seperti di Australia ya kalau di Australia kan dia sudah sudah mapan lah ibaratnya publik sektornya untuk akutansi keberlanjutan bahkan mereka sudah rilis sustainability report begitu ya oke ini bisa saya pakai argumentasi ya bahwa di Australia isu ini sebenarnya sudah cukup lama begitu ya dan dia masuknya di awal itu di perusahaan yang publik sektor water utility begitu ya jadi terkait dengan air lah ya mungkin air minum air bersih dan seterusnya oke jadi ini bisa saya masukkan sebagai artikel untuk mendukung dari karya ilmiah saya oke demikian teman-teman video kali ini ya terkait dengan Open Knowledge Maps jadi saya cukup senang mendapatkan dua artikel yang bisa saya pakai untuk mendukung karya tulis saya jadi silakan teman-teman nanti kalau mau membuat map di Open Knowledge Maps silakan di create a knowledge map dan seterusnya memang ini perlu mencari satu-satu ya karena dari sisi user interface-nya masih menurut saya masih perlu diperbaiki lah untuk Open Knowledge Maps ini meskipun ini membantu kita juga mencari literatur yang kita perlukan ya oke demikian teman-teman semua video kali ini semoga bermanfaat ya terkait dengan Open Knowledge Maps dan mungkin teman-teman yang punya saran pengalaman menggunakan platform ini silakan ditulis di kolom komentar terima kasih telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat dan silakan disebarkan kepada rekan-rekan yang lain terima kasih telah menonton video ini dan kita jumpa lagi di video berikutnya ya terima kasih terima kasih telah menonton video ini terima kasih telah menonton video ini Terima kasih.